kita selalu bersama kita selalu bareng tapi pada akhirnya kita harus terpisahkan oleh jarak karena aku harus kerja Korea dan istriku istriku di Indonesia tapi juga punya kegiatan masing-masing punya kegiatan tersendiri aku kalau belum aku ke Korea ya aku kerja nggak kerja jadi ketemu itu kita kalau bareng itu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu paling ketemunya sore bareng sama istri itu sore tiap Sabtu malam Minggu itu kita harus bareng itu makan di luar masak di rumah atau apa kalau hari Minggu itu aku terabas tapi enggak setiap hari Minggu sih Cuman kalau agak adat barengan rombongan yang terabas ya itu terabas hobi itu kan juga perlu dirawat jadi jangan sampai karena saking hobinya fokus ke hobi akhirnya masa depan terabaikan terbengkal Oh anginnya banter eh dan ini kenapa 2 tahun jadi kita komunikasi lewat berarti WA Messenger dan komunikasi ini lewat media internet itu kan tergantung sinyal ya kalau sinyal banter ya unikanis komunikasi ini lancar ini sinyal yang membentuk ya gawa emosi waktu 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar masalah-masalah itu pasti ada seperti kalau komunikasi kita kalau telepon nggak dijawab telepon responnya lambat ya jengkel tapi kalau pas jengkel ya mesti tak tinggal tuh terus apa ya rasanya baper baper terus emosi ya karena apa karena ya kita kan yang dulunya waktunya sebelum kekora kita bareng-bareng kemana-mana bareng akhirnya kita harus berpisah tuh anginnya berubuk berubuk banget anginnya kita harus berpisah dibisahkan jarak bukan lagi dibisahkan oleh kota kabupaten tapi ini antar negara antar negara anginnya banter ini anginnya banter akhirnya menyadari bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin waktu masih bareng yoo dimanfaatkan ayolah guna hendang sukamti waktu-waktu berlalu takkan pernah menunggu jadi manfaatkan benar-benar waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin selama kontrak itu kita bisa cuti tapi tergantung dari perusahaan tergantung dari pekerjaan jadi enggak enggak mesti satu tahun dua tahun itu bisa cuti yang manufaktur ya kalau yang pising itu biasanya setiap tahun bisa cuti seperti aku yang dar awalnya mau rencana mau cuti akhirnya enggak jadi cuti jadi rasa rindu yang ngebegubu tapi yang lebih penting adalah satu pemikiran untuk masa depan jadi kita itu kerjakan untuk seneng-seneng bukan untuk gaya-gayaan hasilnya tapi nabung buat bikin usaha di Indonesia jadi kita jadi enggak enggak harus terpisahkan lagi enggak LDR-an lagi karena kita punya kesibukan sendiri istriku di Indonesia Johorja aku juga disini kerja jadi kita komunikasi penting itu enggak setiap menit enggak setiap jam kita sudah biasa kalau matang itu yaitu ucapkan selamat pagi bawah info terus kita istirahat siang itu kalau hari Senin hari kerja ya terus sorenya kasih kabar Pak kalau lembur kalau aku ya kalau aku lembur ya jam lima itu untuk lembur atau kalau nggak lembur ya jam lima itu ya pulang jam lima setelah itu masak beres-beres rampung selesai baru info beres semua kalau udah beres semua kita biasanya langsung telepon jadi waktunya kerja ya kerja karena waktunya telepon ya telepon jadi enggak setiap menit enggak setiap jam kita teleponan sama pasangan kita karena kita punya kegitan diri sendiri kita punya kesibukan masing-masing jadi enggak harus kita pegang telepon terus jadi terus sekarang udah mulai masuk musim semi jadi enggak terlalu dingin aku pakai celana pendek loh pakai celana pendek cawalnya sudah musim semi sudah enggak dingin lagi tapi anginnya terbantar jadi seperti itu ya bro 2 tahun bukan waktu yang sebentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe subscribe karena subscribe itu kreasis terima kasih kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.